Dari dalam negeri, juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenke, Sita Nadia Tarmizi mengatakan, target 70 juta orang divaksinasi COVID-19 pada Juli mendatang optimis dapat dicapai. Namun dengan catatan target dapat dipenuhi jika jumlah vaksin sesuai dengan rencana awal. Dimana dalam waktu dekat diperkirakan 30 juta sampai 35 juta masyarakat udah divaksin. Sementara di Juni 2021, target sasaran total adalah mencapai 40 juta orang. Dalam mempercepat sisa sasaran vaksinasi, saat ini akan dilakukan peningkatan laju penyuntikan per hari dan memperbanyak sentra-sentra vaksinasi. Sebagai informasi, tahap pertama program vaksinasi COVID-19 menyasar sekitar 1,4 juta petugas kesehatan, tahap dua menyasar 17 juta petugas pelayanan pabrik, dan 21,5 juta lansia. Adapun terkait ketersediaan vaksin masih terus dikomunikasikan dengan COVAX. Dimana pengiriman vaksin ke Indonesia melalui jalur ini terpaksa ditunda lantaran adanya embargo vaksin di India.